Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Profesor Otodidak. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara merakit power, power audio. Sebetulnya semua power itu sistemnya sama. Power adalah penguat suara, power audio itu penguat suara audio. Sekarang saya menggunakan driver safari, karena driver safari ini adalah driver sejuta umat. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk transistor final saya menggunakan, ini ya karena saya kehabisan cetok, yang penting satu tipe C, satunya lagi tipe A. Jadi ini yang satu menggunakan Toshiba, yang satunya menggunakan Sanken. Sebenarnya, menurut saya sama saja, kalau bebannya sedikit C, ini cukup saja. Nah, sebenarnya itu harus gini guys, harus ada tipe A dan tipe C. Ya, setelah saya fokuskan, nah ini tipe A dan tipe C. Oke? Oke, langsung saja kita rakit base. Ini isolator. Tuntusan kenyang ini isolator untuk Toshiba. Jangan lupa biar penyerapan panasnya itu maksimal, kita kasih silikon gris atau pasta, yang biasa digunakan di prosesor. Pasta yang biasa saja ya, karena ini biar penyerapan panasnya semakin bagus. Sedikit saja kalau membeli pasta. Kemudian kita pasang seperti ini guys. Kita luruskan. Kemudian kita obeng. Kita skrup ya. Jangan sampai geser. Dan jangan sampai boling ya. Ini karena saya menggunakan PR final satu set. Jadi, saya pasang di tepi ya ini, di ujung ke ujung. Seperti ini guys. Jadi, pastanya itu usahakan rata seperti ini. Oke? Kemudian, kita pasang untuk driver-nya. Driver safari ya. Yang model begini. Yang model ada tempat. TR finalnya. Ini yang paling murah menurut saya. Jadi langsung saja kita pasang guys. Kita pasang dulu pakai skrup. Kita tandai dulu. Seperti ini. Kita langsung skrup. Saya tidak menggunakan matapur. Karena skrup ini saja sudah bisa kembus. Kemudian kita pasang. Kita pasang bekas. Yang tajam-tajam. Kemudian kita pasang. Gendangkan biar tidak goyang-goyang. Jangan ada yang menempel ke pendingin ya. Untuk kaki-kaki komponennya. Nah, sekarang kita mulai memasang kabel pengawatan. Oke? Untuk kabel saya pakai seadanya saja. Yang penting. Kualitas dan bagannya bagus. Seperti ini ya. Pertama. Kita pasang pada kaki basis. Ini basis transistor jenis A. Yaitu PNP. yaitu NPN. Oke? Basis A atau basis negatif. Kita tandai saja biar tidak bingung. Yang ini positif yang ini negatif. Nah, seperti ini. Biar tidak bingung. Ini negatif. Ini positif. Biar lebih jelas. Ini positif. Ini negatif. Ini ground. Sekarang penyambungan basis negatif. di mana kan letak basis negatif. Ini dia basis negatif. Basis negatif itu biasanya menyambung dari outputnya TIP32. Ini TIP32. Ini TIP31. Oke? Kemudian kita sambungkan ke basis. basis. Kita slorder dulu. Kemudian kita sambung ke basis. jadi caranya itu step by step. Jangan lupa kalau ini ada itu yang kuat. Untuk kabel warna ya terserah ya. Pokoknya tahu jalur ya pasti benar. Meskipun kabelnya itu dibedakan. Kalau tidak tahu jalur ya keliru. sekarang kita sambung kolektor. Kolektor transistor jenis A. Jenis PNP. Kolektor itu yang nyambungnya ke negatif nanti dari LCO yang sudah disearahkan. Kalau ada tempat transistor finalnya seperti ini gampang. Jadi untuk kolektor itu taruh saja di tengah-tengah. kita beri timah dulu biar nyodernya langsung nyambung. Jadi kalau kalian pertama masih awam untuk nyodar-menyodar itu kalian beri timah dulu medianya biar nempelnya matang dan sempurna. Oke sekarang wakunya nyambung emitter. Ini namanya penyambungan analog penambungan manual. Kita juga yang lebih praktis itu beli PCB untuk transistor final. Jadi ini saya penyambungan secara manual. Oke guys sekarang kita sambung di emitter. nah untuk transistor jenis A jenis PNB sudah tersambung. Sekarang kita nyambung jenis transistor yang NPN kenapa kenapa disebut NPN nanti tengahnya diberi positif atau plus oke kita lanjut dulu kita sambung pada kaki basis basis transistor jenis C jenis NPN basisnya kita sambung dulu pelan-pelan saja yang penting tidak salah oke kita sambung pada basis ini dia basisnya kita sodel dulu semua biar gampang basis ya kalau kalian nanti ini ditulisannya itu ada BCE basis collector emitter jadi basis collector emitter basis collector emitter basis collector emitter oke kita lanjut sekarang penyambungan kaki collector transistor NPN jangan lupa dibulet-buletkan biar kalau kena panas itu tidak lepas karena semakin besar tekan semakin tinggi suhu transistor polan-polan saja yang penting tidak salah oke guys sederang penyambungan kaki emitter secara cara merakit seperti ini sudah saya lakukan sejak saya sekolah SMP jadi rakitan seperti ini menurut saya kuat karena kita tahu bahan-bahannya oke ini sudah selesai kita tinggal memberi tegannya kita siapkan dulu kabel sedikit ini kabel speaker sorry guys saya lagi batu ini kabel speaker saya kasih warna merah dan dan hitam karena ya biar lalu pada oke kita sodelkan dulu pada kabelnya lanjut kita sambung untuk kabel warna hitam kita sambung ke CT ini ya yang 0 yang CT CT itu adalah tengah-tengahnya antara positif dan negatif itu dinamakan CT untuk speaker kita sambungkan di tengah-tengahnya ini caru speaker ya itu ada tulisan speaker nah itu guys oke nah ini sudah siap untuk disambungkan ke speaker nanti ya sekarang kita mengatih power supply kita minggirkan dulu kita sekarang merakit power supply simetris oke ini bravo 10 ampere kecil bisa dikatakan 10 ampere banci atau 10 ampere kW tapi untuk ini masih ngangkat dibuat speaker aktif oke guys langsung saja kita rakit guys ini kiprok kiprok 25 ampere dengan kode kbpc2510 oke langsung saja kita tempelkan disini ya saya tempelkan langsung disini guys saya beri lem seperti ini oke guys lanjut kita lem kita kunci pakai lem lilin lem tembak karena saya tidak pakai tembak itu sering rusak saya kalau pakai lem tembak tembaknya rusak jadi langsung saya pakai api oke sekarang kita akan lanjut meragit meragit power supply tunggu sampai kering biar tidak bergerak ini plus jadi oke ini guys silang modelnya plus min ini AC jadi AC AC ini yang menuju dari output travel tersebut kalian mau dipasang di 25 volt atau 35 volt atau 42 volt saya merle yang standar aman 25 volt oke caranya begini ini LCO ya yang positif langsung ke positifnya Kiprok dan untuk yang negatif itu ke CP nya trafo seperti ini guys untuk kaki jangan sampai nempel ke bodinya Kiprok kemudian kita sodel nyodelnya yang matang biar tidak lepas untuk LCO yang satunya nah yang negatif ini yang ada tanda ini namanya negatif itu langsung ke kaki Kiprok negatif ini yang positif ada tulisannya yang positif kalau negatif ada tulisannya jadi silang gini guys sistemnya ini yang negatif untuk kaki positif LCO langsung ke CP trafo nah seperti ini guys nanti kita sodel dan CT nya pun kita sodel juga nah untuk penyodelan untuk penyodelan ini sudah selesai sekarang penyodelan bagi AC ini ke 25V 1 dan 25V kedua ya jadi ada 2 output 25V AC alternating current arus polak-pali AC itu arus polak-pali dari output trafo itu namanya arus polak-pali dan disearahkan oleh kiprok ini kiprok ini punya arah guys nah seperti ini kita solder dulu jangan lupa nyoldernya yang kuat biar tidak lepas karena kalau salah satu ini lepas itu tenaganya akan berkurang oke kita solder kan dulu ke 25V modelnya harus matang biar tidak lepas oke sekarang untuk AC yang satunya ini AD yang kedua AD yang kedua kita sambungkan pada output trafo 25V yang satunya pelan-pelan saja yang penting tidak salah oke kita solder dulu guys nampaknya masih belum matang nah ini sudah matang nah setelah tersolder seperti ini guys ini sudah siap untuk new ply power yang kita raki tadi guys kita konekkan ini ke coloan dulu ya kita akan solderkan dulu ke 20V dan 0 kemudian kita solderkan coloan ini coloan biasa saja ya biar nanti nge-testnya enak nah ini sudah selesai kita akan coba sambungkan power supply ke power supply ke power audio yang kita rakit tadi oke guys kita potong-potong dulu kabelnya biar tidak sulit nanti masanya kita akan sambungkan untuk jalur positif dulu ini jalur positif tadi ya kita akan sambungkan ke sini ke kaki elko yang positif nah untuk di sini kita akan sambungkan ke ini positif input ini ya ini inputnya input PSU power supply simetris ini positif ini positif ini positif positif sekarang kita sambung untuk kabel PSU yang negatif ini dia yang negatif 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 positif kita sambungkan ke input ini ya input negatif jadi kalau kalian ingin belajar disamakan saja komponennya dengan sama dengan yang di video ini oke untuk driver ini untuk ini terserah untuk PR final oke sekarang tinggal kita sambung untuk kabel CT ini kabel CT yang diperapuk itu yang tengah seperti ini guys nah sudah seles ya guys untuk rakitan power audio ya kita tinggal menyambungkan ke speaker ini dia speaker nya guys kita keser dulu kita sambungkan ke speaker dulu ya negatif ketemu negatif positif ketemu positif biasanya negatif itu kiri positif di sebelah kanan sekarang saya akan naikkan dikit biar kelihatan seperti ini ya biar kelihatan speaker nya gerak-gerak speaker nya itu biar kelihatan saya berdiri kan seperti ini biar kelihatan kita akan mencobanya dicolokkan ke stock kontrak ini ya saya colokkan itu sudah ada tanda kita coba input nya itu sudah bunyi ini oke kita akan coba pakai musik kita akan solder dulu kita solder kan dulu deck input nya sekarang kita akan mencoba musik ya kita kita tolongkan kita tolongkan kemudian kita tolongkan sudah bunyi sudah bunyi oke guys sudah bunyi ya sudah mantap jadi jadi begitu bagitulah cara merakit power audio kalau kontrol kita tinggal nyamukkan jajan nanti output kontrol tapi intinya untuk merakit power ya seperti itu tadi guys oke guys semoga bermanfaat semoga berguna kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar jangan lupa like komen dan subscribe agar video-video yang saya share ini bermanfaat oke dukungannya jangan lupa terima kasih guys hudab